Dan disini terlihat ya Tias yang sudah berganti baju dengan piyama tidur Terlihat ya Dian terus saja mengikutinya Tentu saja Tias pun jadi bingung Kemudian Tias pun meminta kepada Dian supaya segera pulang Karena pastinya Honey dan juga Aura sudah menunggu Dian Dian tuh cuman jawab iya Tetapi Dian berkata kalau dia tuh mau memastikan Kalau Tias itu terlebih dulu sebelum dirinya pulang Dan pastinya Tias tuh ngerasa gimana gitu ya Perhatian Dian kepada dirinya sepertinya terlalu berlebihan Bahkan Dian seperti menganggap Tias itu anak kecil Kemudian lagi-lagi Tias tuh menegaskan kepada Dian untuk segera pulang Dan pulanglah sekarang Tetapi tetap ya Dian itu juga ngeyel Dan bener-bener lucu banget ya Ngeliatin mereka berdua yang ribut-ribut kecil seperti ini Berdebat kecil tetapi ngemesin Dan ketika Tias berkata apa nggak capek Dengerin Tias nyuruh pulang terus Dian itu jawabnya simpel banget Nggak sih nggak capek katanya Kemudian Dian pun memaksa Tias untuk tidur Tetapi Tias itu nggak bisa tidur ya Apalagi ada Dian berdiri disitu kayak sekuriti Tetapi Dian itu tetap ngotot ya Dia tuh tetap mau nungguin Tias sampai Tias tertidur Tentu saja Tias pun jadi geram dan kebingungan Dan memang lucu banget ya Mereka tuh debatnya tuh debat-debat nggak penting Tapi ngemesin pokoknya lucu banget Perdebatan ringan antara Tias dan juga Dian Dan Dian itu tetap aja kegeh ya Dia tetap akan berada disini Sampai Tias tertidur Ya pastinya Tias itu rada-rada kesel juga ya Kok ngeyel banget sih ya si Dian ini Gimana dia bisa tidur ya Kalau ada Dian di sampingnya seperti ini Dan karena Dian itu ngeyel ya Dibilangin nggak bisa Yaudah lah akhirnya Tias pun ngalah Dia pun mengambil selimut Kemudian menyelimuti seluruh tubuhnya Sampai kepala Dan melihat kelakuan Tias itu Tentu saja Dian pun jadi tersenyum Lucu banget ya Tiasnya Tetapi terlihat ya wajah Dian itu seneng banget Dan ketika Tias lagi bersembunyi Di balik selimut Dian itu menatap ke arah atas dinding Dan ternyata bintang-bintang Dan juga bulan-bulan yang bisa menyala Yang dulu diberikan Dian untuk Tias Masih terpasang di langit-langit kamar Tias Kemudian Dian pun duduk di samping Tias Yang sekarang ini masih bersembunyi di Balik selimut Kemudian perlahan Tias pun membuka selimutnya Ya pastinya deg-degan banget ya Kemudian Tias pun menatap ke arah Dian Dan ternyata Dian itu lagi memperhatikan Bulan dan juga bintang-bintang di langit-langit kamar Kemudian setelah itu terlihat Tias memandang ke arah Dian Dan Dian memandang ke arah Dian Waduh-waduh Jangan-jangan bakal terjadi sesuatu nih Pastinya Tias itu deg-degan banget ya Jangan-jangan Dian mau Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan Dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari ini hari Minggu tanggal 8 September 2024 Dan malam ini seru banget ya Pokoknya kisah cinta mereka itu Membenar-benar mengemaskan Menjengkelkan Ya campur aduk jadi satu Pokoknya kalian stay tune terus aja Nonton naik ranjang bersama dengan HGTV Dan juga Google Juba Dan sepertinya sudah larut malam nih Selamat tidur buat kalian semuanya Semoga saja mimpi indah Dan semoga saja esok pagi terbangun dengan bahagia Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye